Bus Pahala Kencana terbakar hebat di Jalan Tol Jumbang, Mojokerto pada Rabu 17 April 2024. Bus yang mengangkut 34 orang penumpang itu diketahui sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Bali. Beruntung seluruh penumpang dilaporkan selamat. Kanit PJR Jatim III, Satuan PJR di Telantas Polda Jatim AKP Yudiono menjelaskan bus bernomor polisi B7426TK itu dikemudikan Ade Lili, warga Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Saat itu bus melaju di jalur lambat atau kiri. Sesampainya di kilometer 705A, kendaraan itu mengalami pecah ban belakang dan bergesekan dengan beton. Akibatnya timbul percikan api hingga akhirnya membakar bus. Ada pun posisi terakhir kendaraan berada di bahu jalan menghadap ke timur. AKP Yudiono menambahkan seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum bus terbakar. Selain penumpang, empat orang awak bus juga berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, Depth Head Business and Relations Asta Tol Jomo Udi Dwi Swaputro mengatakan, selanjutnya para penumpang dialihkan menggunakan bus pengganti untuk melanjutkan perjalanan. Jangan lal, Tribune X, Sekara Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia